Intro Dicap diving dan diladek habis-habisan Begini kata pemain PSIS Tyson Marukawa Usai mengalahkan Barito Putra Pertandingan pekan ketiga PSIS Semarang Versus Barito Putra di Liga 1 Musim 2022-2023 Telah usai dimana Laskar Masajenar Keluar sebagai pemenang Dengan skor 21 pada Sabtu 6 Agustus 2022 Namun rupanya kemenangan PSIS Semarang Atas Barito Putra diiringi dengan Peledakan para pecinta sepak bola Lantaran Tyson Marukawa Yang dicap melakukan diving ketika pertandingan berlangsung Pada pertandingan tersebut PSIS Semarang sebagai tuan rumah Sempat tertinggal satu angka Atas Barito Putra Dimana Rafael Silva berhasil menjepil Gawang Laskar Masajenar di menit ke-16 Kemudian di menit ke-29 PSIS Semarang Menyamakan kedudukan lewat tendangan penalti Yang dilakukan oleh Jonathan Cantilana PSIS Semarang dihadiahi penalti Karena wasit menganggap Barito Putra Melakukan pelanggaran terhadap Taisho Marukawa Momen itu terjadi ketika Taisho Marukawa Berduel dengan Frank Ricard Sokoy Tampak hampir tidak ada kontak dari Frank Ricard Ketika pemain asal Jepang itu terjatuh Tak ketinggalan pemain PSIS Semarang Taisho Marukawa juga berkomentar pada Unggahan video yang memperlihatkan dirinya Dicap diving Contak saja Balasan Taisho Marukawa tersebut Dikomentari oleh ratusan para pecinta sepak bola Tak hanya di Instagram Facebook dan Twitter Juga banyak sporter sepak bola Yang mengkritik aksi yang dilakukan oleh Taisho Marukawa Sehingga Kirinya dicap melakukan diving Ketika laga PSIS Semarang Versus Bawito Putra di Liga 1